Jadi kita berikan sebanyak 3 hari sekali Agar supaya tanaman kita tidak malas untuk berbuah Siapa yang ingin tanaman cabainya tidak malas untuk berbunga dan berbuah Ayo ikuti langkah sederhana ini Yaitu dengan memberikan pupuk yang tinggi gandungan kalium Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat kepada para sahabat dan para semua Berjumpa lagi bersama channel belajar organik Di video kali ini channel belajar organik akan berbagi Yaitu cara memberikan makan ataupun nutrisi Yang berupa pupuk Agar supaya tanaman kita tidak malas untuk berbuah Kemudian berbunga sepanjang waktu Contohnya seperti apa yang sahabat dan aku semua lihat ya Jadi tanaman cabai ini sudah ada yang tua Kemudian ada juga yang masih muda Kemudian ada yang masih dalam bentuk bunga Nah ini menunjukkan bahwa tanaman cabai ini bisa berproduksi setara kontinu ataupun terus menurus Jadi tidak pernah habis Selama nutrisi ini selalu kita berikan secara rutin ke tanaman cabai kita Ataupun tanaman yang lain seperti terong, kacang, kemudian tanaman yang mengeluarkan buah ya Jadi mari ikuti videonya secara lengkap Apa saja bahannya Jadi bahannya cukup sederhana Tidak perlu mengeluarkan modal Tapi syaratnya yaitu kita harus memberikannya secara rutin ke tanaman kita Agar supaya tanaman kita bisa berbuah secara terus menerus Jadi untuk bahan-bahan pupuknya Ataupun nutrisi yang kita berikan ke tanaman kita Agar supaya berbuah secara kontinu Ataupun berbuah secara terus menerus Sepanjang waktu Jadi bahannya cukup mudah sekali syarataniku Yaitu air cucian beras Jadi air cucian beras ini banyak sekali mengandung nutrisi Kemudian vitamin Nah tentunya ini sangat baik sekali Diberikan ke tanaman kita Agar supaya tumbuh kemudian bisa Berproduksi secara maksimal Kemudian untuk bahan yang selanjutnya yaitu Pisang ya Buah pisang Jadi seluruh bagian buah pisang ini Bisa kita manfaatkan Sebagai pupuk untuk membuat tanaman kita Berbuah secara terus menerus Karena di dalam buah pisang ini Terkandung unsur hara yang sangat vital sekali Jadi sangat penting sekali Untuk menunjang pertumbuhan tanaman kita Dari mulai fase vegetatif Sampai menuju ke fase generatif ya Jadi fungsi kalium itu sangat vital sekali Di antaranya Fungsi dari kalium yaitu mengangkut nutrisi Untuk disalurkan ke seluruh bagian tanaman Sehingga tanaman kita bisa Mendapatkan nutrisi secara Menyeluruh kemudian Membantu proses pembentukan bunga Sehingga menjadi buah Itu di antaranya Fungsi dari kalium Kemudian buah pisang ini Sudah sangat terkenal sekali Yaitu mengandung Unsur hara Yaitu kalium yang sangat tinggi sekali ya Makanya Dengan mengkombinasikan Antara air cucian beras Dengan buah pisang ini Kemudian kita berikan secara rutin Ke tanaman kita Ini akan Merangsang pembungaan Secara terus menerus Pada semua tanaman kita Kemudian para sahabat tani kesemua Jadi untuk pembuatannya Sangat mudah sekali ya Jadi Untuk takarannya Jadi perlu sahabat tani semua catat Jadi untuk catatannya Misalkan sahabat tani Mau membuat dalam jumlah banyak Misalkan tanamannya banyak Tinggal mengalihkan saja ya Jadi per 2 liter air ini Kita cukup memberikan Satu buah pisang saja ya Jadi Takarannya Per 2 liter air Cucian beras Kita berikan Satu buah pisang Nah kemudian Buah pisang ini kita Lumat Ataupun kita Remat seperti ini Nah untuk menghancurkan Kemudian mengeluarkan Kandungan kalium Kemudian nutrisi yang lain Yang ada di dalam Buah pisang ini Agar supaya Keluar dan tercampur Dengan air Tujuan beras ini Kemudian Siap untuk kita Berikan ke Tanaman kita Oke para sahabat tani Kesemua Jadi Demikian tadi Cukup mudah sekali Kita hanya Memerlukan air Tujuan beras Kemudian Buah pisang Jadi Per 2 liter nya Kita berikan Satu buah pisang Saja Kemudian Dilumat Dan dihancurkan Bisa memakai blender Ataupun cukup Diremas Menggunakan tangan Saja Yang penting Kita berikan Secara rutin Untuk intervalnya Paling lama Yaitu Seminggu sekali Sahabat tani Semua Seminggu sekali Itu paling lama Kemudian Untuk paling baiknya Paling bagusnya Yaitu Kita berikan Selama 3 hari Sekali Karena apa Karena bahannya Sangat mudah sekali Untuk kita dapatkan Misalkan Air cucian beras Itu tidak mungkin Di rumah kita Itu tidak Memasak nasi Kemudian Dengan memasak nasi Tentunya Menghasilkan Yang namanya Air cucian beras Ya Sahabat tani Jadi Kita berikan Sebanyak 3 hari Sekali Itu Agar supaya Tanaman kita Tidak malas Untuk berbuah Oke Cukup sekian dulu Video kali ini Yang dapat Channel Belajar Organik Bagikan Semoga Bisa memberikan Manfaat Kepada para Sahabat tani Semua Dan saya doakan Bagi para Sahabat tani Yang telah mendukung Channel Belajar Organik Sehingga terus bergembang Saya doakan Semoga selalu Mendapatkan rezeki Yang manfaat Dan barokah Kemudian selalu Diberikan kesehatan Serta umur yang panjang Dan selalu Diberikan Kesemangatan oleh Allah Di dalam menjalankan Aktivitas Sehingga kita bisa Mendapatkan hasil Yang maksimal Oke Cukup sekian dulu Dan saya airi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih